Banjirop yang melanda pesisir pantai Tarumajaya mengakibatkan ratusan rumah di desa Huribjaya, camatan Tarumajaya, Bekasi terendam banjir. Selain pemukiman banjir juga merendam ratusan hektare tambak di wilayah tersebut. Sejumlah anak-anak di kampung Sembilangan, Tarumajaya, Bekasi asik bermain air di tengah kepungan banjir yang melanda permukiman tersebut sejak 4 hari terakhir. Warga setempat terpaksa bertahan di rumah masing-masing meski ketinggian air di rumah mereka mencapai 50 cm. Banjir di wilayah ini terjadi sejak hari Senin lalu. Meski telah terendam banjir selama 4 hari, warga setempat belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Warga juga tidak dapat mengungsi lantaran tidak adanya tenda pengungsian. Beberapa hari bu banjirnya? 4 hari, udah. Udah-udah banget bu yang tanya. Pada saat banjir apa aja bu yang dievakuasi? Barang-barang atau gimana? Barang-barang. Lupa aja dinaikin tuh barang-barang. Tentang tahunan ini baru bulan lama ini udah banjir lagi. Masuk ke rumah, ke dalam mana berapa meter sih bu? Masuk ke rumah? Ini sepatu kecilan nih, barang-barang. Kamar-kamar semuanya pada naik. Banjir yang melanda wilayah ini merupakan banjir rob kedua sejak awal tahun 2020. Selain merendam, permukiman banjir juga merendam ratusan hektare tambak. Sejumlah petani tambak dipastikan mengalami kerugian puluhan juta rupiah per hektare. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam penanggulangan banjir di wilayah pesisir pantai Tarumajaya. Selain di wilayah ini, banjir rob juga melanda wilayah pesisir pantai Muara Gembong. Sedikitnya ada dua desa di wilayah tersebut mengalami banjir rob dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Dedy Beben, Bekasi.